Yang dinamakan floating, itu adalah posisi yang ngambang. Kita open, tetapi kita belum close. Itu bisa floating-nya plus atau floating-nya minus. Kalau kita trading, tentunya kita tidak lepas dari apa yang dinamakan floating. Baik itu floating plus maupun floating minus. Bagaimana kita mengatasinya. Yuk, Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami akan beritahu bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading, investasi, atau apapun. Sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin di Telegram, WhatsApp, media sosial. Untuk kepentingan investasi, itu adalah penipuan. Sehingga ada baiknya Bapak dan Ibu harus mengabaikannya dan tidak melakukan transfer. Yang dinamakan floating, itu adalah posisi yang ngambang. Kita open, tetapi kita belum close. Itu bisa floating-nya plus atau floating-nya minus. Biasanya, biasanya floating minus ini lebih banyak disukai dibandingkan dengan floating profit. Karena kita tidak pernah tahan kalau melihat harga sudah mulai membiru. Dan kita pasti akan cepat melakukan tindakan, yaudahlah biarin aja, nanti juga kembali lagi pada saat kita ada floating minus. Artinya, mental kita tiba-tiba menjadi kuat pada saat kita melihat floating minus. Tapi tiba-tiba kita menjadi ketakutan pada saat kita melihat floating biru. Bapak dan Ibu, itu sebabnya di bisnis ini, itu yang untung, itu dapatnya sedikit-sedikit. Yang loss, itu gede-gede. Dan itu juga yang membuat bahwa dari 10 kali trading, coba kita hitung. Dari 10 kali trading, pasti kita paling tidak profit 7 kali. Dan yang loss-nya pasti 3 kali. Masalahnya adalah, yang 7 kali profit, kita kalikan dengan 10 dolar. Akhirnya 70 dolar. Sedangkan, yang loss-nya kita kalikan 100 dolar. Sehingga 300 dolar. Ujung-ujungnya, kita punya minus sekitar 230 dolar. Ujungnya, uangnya lama-lama habis. Yuk bagaimana cara nyikapin floating ini? Penyebabnya itu apa? Penyebabnya sebenarnya adalah floating itu terjadi karena ada suatu batas antara take profit sama stop loss, itu belum terkena. Sehingga mau tidak mau, ya kita ambangkan saja. Kita biarkan saja. Yang jadi permasalahan adalah, biasanya bukan take profit-nya belum sampai. Tetapi stop loss-nya belum sampai, sehingga kita, ya sudah lah biarkan saja. Pertanyaannya adalah, pada saat kita floating plus, biasanya kita langsung cepat-cepat ambil. Kenapa? Nanti takut turun lagi. Teorinya adalah, kalau kita buy, belum sampai ke take profit, ya sudah lah, kita ambil saja. Nanti kalau dia turun, kita buy lagi. Eh ternyata harga turun. Kita itu juga berani buy. Percaya, Mas. Tapi pada saat kita buy lalu harga turun, equity itu pasti berkurang. Tetapi kita berani nge-buy lagi. Secara logika, pada saat kita nge-buy, harganya naik. Itu kan tandanya analisa kita benar. Equity kita bertambah. Pertanyaannya, kenapa nggak berani nge-buy lagi? Yang tadinya, seribu dolar, lalu dia naik, jadi seribu seratus. Kan equity bertambah. Kenapa kita nggak berani buy lagi? Tapi justru pada saat kita punya uang, seribu dolar, kita buy, lalu harga itu turun, dan kita minus seratus dolar. Kita berani lho nge-buy lagi. Padahal equity sudah berkurang. Penyebabnya adalah adanya di faktor ketiga. Penyebabnya adalah kita nggak pernah mengerti trading. Untuk itu, mau tidak mau, yang kita bahas, itu adalah yang penyebabnya, yang nomor, tidak mengerti trading. Trading adalah bisnis, dan bukan investasi. Kalau ditawari forex, forex ditawari bisnis, itu adalah suatu perdagangan. Dan kalau perdagangan, itu pasti bisnis. Kalau bisnis, pasti ada untung dan rugi. Jadi kalau ada marketing, datang ke Anda dan mengatakan, Pak, yuk investasi yuk, Pak, di gold. Gold apa? Gold trading, gitu. Hati-hati. Itu jebakan sebenarnya. Karena investasinya, bukan di goldnya. Gold itu kalau mau investasi, ya beli aja goldnya. Tetapi kalau di dalam trading forex, goldnya itu dibelinya aja menggunakan margin. Nah, kalau kita tahu, margin itu seperti DP rumah. Kita ngasih satu DP. Nah, itulah. Margin. Sehingga ada sisa pembayaran yang ditanggung oleh bank yang memberi kredit. Nah, bank yang memberi kredit ini di dalam forex, itu broker yang ngasih. Artinya, pada saat kita bertransaksi, itu kita harus sadar bahwa itu adalah perdagangan biasa. Perdagangan biasa dengan modal yang tidak perlu penuh. Dan itulah yang dikenal dengan leverage. Pada saat kita melakukan pembelian, lalu harga itu turun, kenapa kita takut? Kita takut diturunin tambah banyak. Yuk, kita balikin lagi ke bisnis perdagangan yang biasa. Pada saat kita mau berdagang pulpen, atau lebih gampang, kita mau dagang properti, atau rumah. Pada saat di harga, seperti sekarang harganya turun, ya sebenarnya, biarkan saja pada saat kita percaya bahwa harga itu akan naik lagi. Harga rumah itu akan naik lagi apabila ekonomi pulih. Tapi yang membuat kita repot adalah karena uang kita, tabungan kita nggak cukup. Sehingga, mau tidak mau, rumah itu berapapun harganya, harus kita jual. Nah, ini yang repot. Nah, ini yang jadi cut loss akhirnya. Tetapi, kalau dia harganya turun dan kita masih cukup dananya, anggap saja itu barang belum laku. Jadi, biarkan saja. Begitu juga dengan floating. Floating itu, karena kita takut, takut bahwa barang yang kita beli, itu tidak akan naik lagi. Sehingga, kita merasa harus berbuat sesuatu. Padahal kadang-kadang, kita hanya melihat grafik dan tidak melakukan sesuatu. Lalu bagaimana sih sebenarnya menyikapi floating? Yaudah lah, nggak usah dibahas tadi penyebabnya. Tapi, ujungnya adalah, yaudah nih sekarang gue lagi floating, Riz. Terus gimana nih? Oke, Pak, Bu, yang pertama adalah, jangan panik. Kenapa? Setiap kita panik, uang kita habis. Contoh ya, contoh ya, Bapak dan Ibu, misalnya, tiba-tiba berkendara. Atau Bapak lah gampang ya. Bapak pakai mobil, langsung, karena buru-buru, telat, mau meeting, ke mobil, berangkat. Kita berangkat, sampai, kira-kira 300-400 meter, aduh, handphone ketinggalan. Pak, Bu, coba saya kasih tahu ya. Dulu, kalau kita ketinggalan dompet, kita repot. Aduh, nanti repot gimana? Sekarang, itu dua yang harus kita pikirin. Dompet, nggak ketinggalan. Handphone ketinggalan, itu masalahnya lebih gede, dibandingkan dompet. Bener nggak? Pak, bisa kebuka semua, ntar rame lagi. Jadi, artinya apa? Jadi, begitu kita ketinggalan, itu, jangan panik, gitu loh. Atau kita lihat, kok di jazz kita nggak ada ya? Handphone kita. Nggak usah panik. Bentin mobil, lihat, oh, kayaknya adanya di rumah. Eh, putar balik, pelan-pelan. Tapi kalau panik, kita putar balik langsung, boh, mobil tabrakan. Kita tambah stres. Nggak nyesen masalah. Panik itu nggak nyesen masalah. Jadi, yang paling gampang, pertama, nggak boleh panik, ya. Dan nggak boleh panik memang. Yang kedua adalah, yuk, 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 hitung modalnya. Biar gampang gini aja deh. Tapi ini bukan money management. Saya kasih tahu, ini bukan money management. Ini adalah suatu trik yang paling singkat pada saat Anda terkena floating. Begini, tolong buka handphone Anda, atau Anda buka di MetaTrader 4. Di situ ada yang namanya equity. Kita pakai bahasa Inggris aja sih, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, saldo atau apa gitu ya. Nggak ngerti. Ada equity. Equity, equity Anda berapa? Tolong tulis di kertas Anda. Kalau Anda lagi floating sekarang, tulis equity. Berapa equity Anda? Seribu. Yang kedua, Anda lihat marginnya. Berapa margin Anda? Tulis, equity-nya seribu. Margin sama dengan berapa yang sekarang ini? Seratus. Terus, setelah Anda tulis, lalu kita buat rumus. Rumusnya adalah margin level. Oke, tulis. Margin level sama dengan equity. Equity dibagi margin dikali 100%. Saya ulangi. Setelah Anda tulis equity Anda berapa, lalu Anda tulis margin Anda berapa. Selesai. Lalu masukkan rumusnya. Margin level. Margin level Anda tulis. Sama dengan equity dibagi margin. Kali 100%. Masukkan angka-angkanya. Oke. Dari situ nanti Anda bagi, ada dua. Ada dua hasilnya. Yang pertama, jika Anda trading di broker lokal, muka manapun, terserah lah. Apabila hasil margin levelnya itu adalah 100%, hati-hati. Hati-hati. Anda sebenarnya sedang bermasalah dengan moda. Dan jika Anda di broker luar, hasil dari margin levelnya itu adalah 1000%. Itu juga Anda punya masalah. Saya nggak mau tahu leverage-nya berapa. Saya cuma ingin tahu lokal sama interlokal. Masukkan yang Anda lagi floating. Kalau dia ada di 100 dan di 1000, itu Anda punya masalah. Anda nggak punya masalah apabila di broker lokal, Anda punya margin levelnya di atas 100%. Nggak masalah. Atau Anda di broker luar atau internasional, di atas 1000, Anda nggak punya masalah. Oke. Kalau sampai ini terjadi, katakanlah 100, apa yang harus dilakukan? Hati-hati. Hati-hati. Jangan percaya konsultan Anda yang nyuruh ngelok. Kalau Anda lagi buy, dia saranin untuk sell, di kunci. Itu bohong gitu. Karena sebenarnya Anda tinggal tunggu aja abisnya. Karena konsultan Anda pasti akan meminta Anda untuk top up. Percaya sama saya. Begitu Anda top up, nanti dia buka lagi, nanti di kunci lagi. Itu permainan zaman dulu waktu saya trading 10-15 tahun yang lalu. Kalau itu diulang lagi, tahun 2021, hello, harusnya kita banyak belajar. Bye ketemu sell, buat saya itu udah nggak ada open posisi. Itu clear. Itu sama dengan cut loss. Lebih baik Anda cut loss kali. Jadi yang bagus gimana, yang bagus adalah kembali lagi ke rumus tadi. Margin level sama dengan equity dibagi margin. Artinya apa? Artinya Anda lihat, ada equity, ada margin. Kalau Anda ingin selamat, atau margin levelnya di atas 100, atau di atas 1000 untuk di broker keluar, ada dua yang harus Anda lakukan. Anda boleh pilih sebenarnya, Anda boleh pilih. Yang pertama, Anda tambahkan marginnya, artinya equity-nya ditambahin. Kalau equity-nya ditambahin, marginnya tetap, otomatis kan margin levelnya jadi lebih besar. Itu Anda akan aman. Tapi sering dari kita mengatakan bahwa, gue udah nggak punya duit lagi, gue lagi floating, gue nggak punya duit lagi. Nah, Anda pakai yang kedua. Lihat rumusnya. Karena kalau equity-nya nggak ditambah, yang Anda harus kurangi adalah marginnya. Marginnya ini dikecilin sama Anda. Sehingga pada saat equity ini, lalu marginnya dikurangi, otomatis margin levelnya naik. Jadi kalau ada konsultan, ada marketing, ada mentor, yang minta Anda untuk top up, dan nggak ada solusi lain, konsultan itu ngopinya kayaknya kurang jauh, bos. Tidurnya kurang miring. Temennya kurang banyak. Pikniknya jarang-jarang. Kenapa? Karena sebenarnya ada dua yang bisa dilakuin. Yaitu, nambah dana atau top up. Kalau nggak mau top up, kurangin marginnya. Open posisi terbukanya dikurangin. Nah, kita nih, kan nggak mau salah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nggak mau nama dana. Oke? Nggak mau nama dana. Tapi kita juga nggak mau ngulangin, margin. Ya, itu mah tinggal tunggu MC-nya aja, bos. Tinggal tunggu MC-nya aja. Terkir ya, Bapak dan Ibu. Pada saat kita bisa menghitung modalnya, tapi saya kasih tahu, ini adalah bukan money management. Ini adalah suatu trik singkat supaya kita nggak panik. Selama itu di atas 100%, itu tinggal tidur aja. Kenapa? Anda tungguin kalau MC, ya MC. Anda tinggal tidur, kalau nggak MC, ya nggak MC. Anda tinggal tidur kalau apa? Kalau udah di atas 100%, tinggal tidur aja. di atas 1.000, tinggal tidur aja. Kalau di bawah itu, Anda harus berpikir saat ini. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.